jadi sebenarnya hari ini itu adalah jadwal kita jalan kaki jalan kaki minimal sejam guys sejam terus tapi aku pengen bikin vlog pengen bikin konten buat youtube ya kan jadi akhirnya aku mengalihkan jalan kakiku jadi jalan-jalan di mall jadi kita bakalan pergi ke mall bukan epicentrum tapi mataramall nah kita bakalan review gimana keadaannya mataramall sekarang karena ya kan kalian tau sekarang yang lebih rame itu epicentrum kalau mataramall itu udah agak sepi-sepi itu ya kan kalian udah tau lah nah ini outfit aku hari ini tapi ngomong-ngomong kita gak ada temen tau eh ngomong-ngomong aku cerita deh progres aku dari berat 61 sekarang aku udah berat sekarang deng-deng 56 haha sekarang kita mau sip-sip dulu kita udah bawa ini ya kan tapi takut ramepong udah 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 kita langsung cus aja deh kita nanti langsung nyampe di mall mataramall aja ya papa kita udah sampai di mataramall sekarang kita mau masuk kita mau beli ice cream jadi target sekarang kita jalan masuk itu hampir setengah jam mungkin kita harus jalan lagi jadi kita ke lantai atas dulu terus habis itu kita baru makan-makannya tadi setelah aku lihat ada di website itu hari ini di mataramall itu lebih lebih sepi tuh beneran sepi cuman beneran sepi kita coba lihat mantan gak ada orang ini padahal sekarang sekarang kita mulai kita mulai kembali kita pernah ke atas itu nanti kita ke balkonnya kita mau jalan-jalan dulu nanti udah kayaknya di atas sepi gak ada orang gak ada orang gak emas beneran gak ada orang wow sepi banget kita udah ada di lantai dua ini kayak udah sepi nih banyak banget apa namanya lokasi jualan yang udah tutup tenan-tenan yang udah tutup gitu ini kayak udah ada sepi nih sepi oh enggak ada yang disini kita putar balik Oh my god ya ampun enggak ada orang cuy beneran asli bentar lagi tutupnya mah nampasih baru ya gitu atau gimana sih enggak tahu deh Oh beli makan tapi nanti kita pulang baru kita beli es krim guys lu hak cipta di beneran maksudnya tahu kita beli es krim dulu ya kita mau beli es krim tapi kita ngepok sampai atas dulu deh kita mulai kondisi yang di atas kita pakai tangga Wow ini asli beneran sepi cuy enggak ada orang orang cuma beberapa orang doang serius beneran ini sepi banget beneran sepi ini kalau kayak gini terus dalam jangka waktu tujuh hari aja udah bangkit banget sudah banyak yang tutup ya ampun nanti ini mah udah nggak berfungsi lagi guys ya ada udah kita coba ke atas jadi biasanya aku sama temen-temen dulu pas masih di pondok datang ke sini langsung ke balkon jadi kita beli es krim terus langsung ke balkon gitu loh guys sekarang udah sepi banget ini udah tepi serius ayo udah tutup oh my god bangunannya juga udah rusak semua ya ampun gimana dong kita mau coba ke balkon jadi di atas ini dulu tempat main-main sama temen-temen pas masih di pondok dulu kalau misalnya mau kabur gitu dari pondok biasanya kita mainnya divan city oh my god nostalgia lagi ini ada tempat pucal belum pernah kesini ampun udah lama banget jadi dulu kalau datang nongkrong duduknya disini guys di kursi-kursi ini ya ampun oh my god oh my god oh balkonnya bagus nih di sini nih tempat kita dulu nongkrong masya Allah tapi sekarang udah sepi banget malnya hahaha di sini bagus banget kenapa sepi sih padahal bagus tapi ya itu jadi aku mau cerita guys ya jadi mataram mall ini aduh aduh kok gelap sih sini ya jadi mataram mall ini adalah salah satu mall yang paling pertama gitu pokoknya mall perintis aduh sayang kok mall perintis di kota mataram jadi dulu nih mall ini nih mataram mall ini nih bener-bener kayak dijunjung tinggi banget karena bener-bener yang pertama gitu dari 2005 dia udah kayak booming banget tapi sejak tahun 2015 eh 2014 sama 2015 itu kan pembangunan epicentrum itu kayak customer nya udah langsung kayak udah kayak hilang aja gitu kayak berkurang drastis gitu dan mereka kayak pindah beli kesana semua gitu dan ini tuh bagus banget biasanya dulu tuh ya aku kasih liat deh itu tuh liat tuh mataram mall jadi dulu kita biasa nongkrong duduk di sini biasanya kalian masih liat ga? ya ampun itu udah banget tuh liat jadi dulu dulu lagi kayak pokoknya nos aja doang deh itu udah lama banget kan pertahannya jangan sampai tutup dong please dong jangan sampai tutup dong sekarang kita kemaren masih sempet kesini kan sama Nita tapi udah ga pernah lagi karena itu sepi banget udah semua tenang-tenangnya udah hampir tutup guys ya kita bleskrim aja deh disini tuh ada tempat kesalnya guys liat tuh sini udah udah kita selalu mampir di fun city udah sepi aduh tapi udah sepi banget sih masih udah sepi oh my god udah sepi udah deh kita bleskrim aja deh di bawah mal ini adalah mal yang paling besar pada zamannya guys di dirikan pada tahun 2005 sampai sekarang LET'S TAN 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 selamat menikmati 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 iya 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 kita milih yang ekstra topping yang brownies boleh ditutup aja ya terima kasih let's go kita sekarang pulang